Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dilimpahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama Minin di channel kesayangan kalian Yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya Nana yang terus membayangkan kenangan manis bersama Dewa Ia pun merasa rindu kepada sosok Dewa yang selalu melindunginya Selamat datang yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan input terbaru dari channel ini Nana pun mencoba kabur dari genggangan Kevin Tetapi Kevin selalu menggagalkan rencana Nana Lalu Nana pun meminta mukena dan buku harian kepada Kevin Ia pun jadi teringat kepada Claudia Bahwa Claudia dulunya suka beribadah Kevin merasa semua tingkah laku Nana Mirip sekali dengan Claudia Ia pun berpikir Bahwa Dewa menikahi Nana Karena dia mirip dengan Claudia Lalu di adegan selanjutnya Kevin tiba-tiba didatangi oleh segerombolan tak dikenal Ia pun ditantang untuk berkelahi dengannya Mereka pun berkelahi Lalu di sisi lain Alia yang sudah keluar dari rumah sakit Ia pun kembali ke kantor Ternyata Roni mengajak bekerja sama dengan Alia Supaya perusahaan menjadi milik mereka berdua Alia pun terus menyelidiki kemana Nana Dan Dewa beserta Pasya pergi Ia pun mencoba untuk menelusuri curang yang pernah Ia terjatuh Ia pun bertanya kepada Tony Tetapi Tony tidak menjawab dan ia buka Lalu di adegan selanjutnya Nana pun memasak nasi goreng untuk si Kevin Kevin pun tersentuh Ia lagi-lagi berpikir bahwa Nana adalah Claudia Rupanya dia sudah mulai jatuh cinta kepada Nana Dan sosok baru tersebut adalah penyelamat Nana Sosok baru tersebut mempunyai istri Istrinya adalah teman Nana waktu di penjara Ia pun menyuruh suaminya untuk menolong Nana Sepertinya si Kevin Akan jatuh cinta dan tergila-gila kepada Nana Dan Nana akan diselamatkan oleh orang baru tersebut Beserta istrinya Sekian dulu alur cerita untuk malam ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh